Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Jadi kali ini kita lagi ada di salah satu hutan di busit Dan ya kalian lihat sendiri nih Lagi ada satu buah bus karatan yang kita temukan Dan ini sepertinya Jetboost 5 Sebelum lanjut, lebih dalam subscribe channel ini Tembusin 500 ribu subscriber sebelum puasain Semoga aja kita bisa yang udah subscribe Thank you semuanya Dan ini di Jetboost 5 nya kondisi udah karatan banget Dan ini tuh posisinya bener-bener di Gak tau nih dimana di hutan berantah Gini loh coy Bener-bener di hutan Tapi ada jalan kecil nih di samping hutan nih Yaudah kita mau coba langsung eksekusi aja Wah tapi gue gak tau nih kita ini bawa kemana Dan ini mesinnya apakah masih bisa hidup atau enggak gitu loh Waduh-waduh-waduh Kita langsung mau cari eksekusi aja Semoga kendaraan ini masih bisa digunakan gitu loh nih Karena sangat-sangat ekstrim gitu coy Nah coba kita lihat ke atas sana Ini kalau mesinnya gak bisa hidup gak tau lagi nih coy Apakah harus diderek atau gimana Yang jelas kita mau bawa dia ke kota Ke bengkel gitu coy Oh disana ada jalan coy Disana tuh jalannya Coba kita zoom dulu Jalanannya belum jadi Setengah di asfal Setengah enggak gitu loh Kayak jalanan-jalanan Hancur-hancuran gitu Ini juga Wah parah Yang jadi masalah utamanya itu Sekarang si bus ini tuh gimana Masih bisa hidup atau enggak Dan Gimana cara kita bawa dia ke bengkel gitu loh Karena ini tuh lumayan cukup jauh dari Peradaban gitu loh Semoga aja masih bisa hidup Dan ya kita lihat sendiri nih Jetbus dimannya sebenarnya masih bagus Cuman udah karatan-karatan aja sih Oke Langsung aja coba tanpa berlama-lama Kita Masuk dulu ke dalamnya Dan kita tes sama-sama teman-teman Kita coba Tes hidupin mesin dulu ya teman-teman Karena ini kan udah Lama banget kayaknya ini disini Ini kita masuk masih bisa sih Coba ya Wah mesinnya kayak gak ada respon Oh Dia kayak mati hidup-mati hidup gitu Bisa kalian denger ya Mesinnya bener-bener kayak Ya wajar lah Udah lama gak dipakai Jadi Memang butuh Apa ya Perbaikan yang lumayan nih coi Untuk mesinnya Dia kayak mati-mati gitu coi Waduh Gimana ini caranya coi Apakah kita harus Balah bantuan untuk Ngederek Si bus yang satu ini coi Karena ini kan Lokasinya bener-bener di hutan gini coi Waduh Oke Coba dulu kita Cari bantuan coi Akhirnya bantuan kita dateng coi Kita langsung towing aja Si jet bus lima ini Karena gak bisa hidup coi Ini dramatis banget Kita udah panggil bengkel Tapi gak hidup-hidup Jadi Mau gak mau kita naikin towing Dan kita langsung bawa dia ke bengkel Di kota terdekat coi Nah seperti apa keseruannya Langsung aja Dalam misi yang dramatis itu coi Ini udah di bengkel Dan bus kita katanya Udah selesai diperbaiki mesinnya Tapi bodinya belum Bodinya masih Begitu aja Tuh Mana tadi bus kita Nah ini dia coi busnya Udah bisa hidup katanya mesinnya Meskipun bodinya masih hancur-hancuran Begini penyok semua Gak karu-karuan tuh coi Sebener-bener hancur semua ya kan Waduh Parah banget coi ini Wah Oke lah kita coba hidupin dulu mesinnya Kita mau bawa dia ke bengkel dulu coi Karena ini tuh lumayan parah banget coi Semoga aja bisa nih kita hidupin Nah Berhasil ya coi Kita coba jalan Mesin udah aman Karena udah kita direct ke bengkel ini juga coi Tuh Kita tuh lagi di bengkel mana nih Bengkel bus maju bersinar Mantap jiwa Gak salah kita tadi Panggil towing ke bengkel bus maju bersinar ini coi Oke Kita langsung keluar dulu Kita mau cari Pond bensin lah dulu Atau Waduh Ada kereta Kita mau cuci dulu Bawa ke pond bensin coi Supaya Lebih bagus aja gitu Kita mau isi bensinnya dulu Aduh Ini kenapa bus kita ini susah banget nih Oh bisa kok Gue kira tadi gak bisa lewat Oke Busnya udah bisa jalan Mungkin karena lagi hancur ya kan Kita ke pond bensin dulu coi Karena minyaknya tipis banget pak Pond bensinnya ada di depan situ Langsung kita coba Put Disini bisa gak ya Oh bisa kok bisa Gak apa-apa Kan bus kita masih Hancur Jadi gak apa-apa lah Kita tipis-tipis aja coi Nah Kita isi dia dulu bensin Bukan bensin sih Solar Kita isi solar dulu Karena solarnya udah mau habis Oke Bisa gak Oke Udah bisa ya Tadinya itu gak bisa seharusnya Kita isi 12 liter aja lah Masa banyak-banyak Dimulai dari angkano ya Terima kasih Tadi aku jalan Oke Setelah pengisian berhasil Kita coba jalan Dimana ya Tukang cuci-cuci disini Eh Ini keren juga nih Ada tempat untuk motor sekarang Ini bisa ditabrak gak Seharusnya bisa ya kan Bisa digeser tuh seharusnya Oke Hujan reda Kita lawan arah dikit Gak apa-apa Kita mau cari Tempat cucian coy Nah Kita terabas aja ini Propoden Dimana ya Tempat cucian yang bagus disini coy Kita coba lihat dulu Di depan Nah Apa itu Car wash Clean Oke Kita langsung car wash Cuci bus Yapir Oke Cuci bus Yapir Mantap banget namanya Nah selesai kita pilih yang otomatis lah ya Jangan yang manual gitu Itu Udah gak zaman coy Kita langsung pilih yang otomatis Nah Sip Oke Bayar 20 ribu Kita lihat proses pencuciannya Wuuu Apakah bus kita jadi bersih Karena karatan kayaknya Sama-sama aja gak sih Tapi jadi bersih sih overall tuh Yaudah gak apalah Wih Secepat kilat Bus kita jadi lebih bersih Clean Selanjutnya ini tinggal Apa nih Perbaikan-perbaikan aja tuh Dalemnya itu Kursinya masih ancur sih Tapi udah dibersihin dashboardnya Tapi kursinya itu Karatan juga Udah koyak-koyak semua Ini masalahnya kita Cari Car detailingnya Dimana gitu ya kan Untuk Ganti-ganti warnanya ini coy Kita coba Lihat-lihat dulu coy Oke Gue bingung dimana coy Kita coba Kedeket sini aja Kita cari Tadi kita ke arah mana ya Dari mana Kok gue bingung Oh kita disebelah sana tadi Oh itu 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 Pintu masuknya itu disana Ini bus kita masih Susah maju loh Kenapa ya Maju susah Tapi mundur bisa Nah kadang-kadang Gak bisa maju coy Tapi yaudah lah Mungkin bodinya gitu Nah itu dia Tempat langganan kita coy Biasanya kita Detailing bus itu disini Waduh Kenceng banget Bawa truck Gak kira-kira Tuh kita mau kesini tuh Tuh Bengkel dan cuci mobil Kita mau masukin Bus kita ke dalam ini dulu Supaya diperbaiki dulu coy Disini Kita masukin bengkel Untuk detailing-detailing Tipis-tipis lah Bus ini coy Oke Jadi kita Biarin dulu dia disini Tapi kita gak bisa keluar nih Sempit soalnya Oke 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 Kita puter balik dulu Gak apa-apa lah Itu jadi macet disitu Itu karena kita Tapi tarikan bus kita ini Udah jauh lebih bagus Kita kan Nah Kita taruh dia disini dulu pak Supaya Diperbaiki dulu nih Busnya Untuk detailing Lupanya lebih Bagus nih Jetbus 5 nih Oke men Langsung aja kita Coba keluar Masih belum bisa Kita harus agak maju dikit Berarti nih Gak apa-apalah Kita agak ke jalan Masih belum bisa dong Ini Sangat-sangat menghalangi orang nih Jadi inilah dia busnya coy Setelah udah bagus Diperbaiki Jadi seperti ini coy Nah tadi itu kan Lokasinya sempit Jadi dipindahin kesini Setelah di detailing Jadi seperti ini KP Project Kita lihat ini tuh Nama bengkelnya KP gitu kan KP Project Dan inilah dia hasilnya coy Jetbus 5 Hasil rombakan Yang tadinya sudah karatan Gak kepakai Terbengkalai Di tengah hutan Sangat dramatis Misi penyelamatannya coy Oke Akhirnya kita berhasil Evakuasi Dan kita modif Jadi bagus Detail seperti ini Tanpa karat Sama sekali Untuk dalemannya juga Bisa kalian lihat Udah bagus banget Jadi Itulah dia coy Kisah kita Menemukannya coy Bus terbengkalai ini Next kalian coba komen coy Kita mau cari Bus terbengkalai Atau kendaraan Apalagi yang bakalan Kita dramatisir Widi Keren banget ya kan Nah Untuk kisah Penyelamatan bus Yang satu ini Jadi next kalian komen Yang lebih ekstrim Atau apa Konten-konten Yang bakalan kita Buat ke depannya Pak